Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Senang bisa berjumpa kembali di forum yang diselenggarakan oleh Circles. Jadi beberapa bulan yang lalu, saya juga sempat mengisi empat topik untuk Circles. Dan kali ini saya mengisi hanya dua topik. Lalu bersamaan juga dijadikan satu paket dengan Dr. Oto Madung. Sudah-sudah sekalian, dua topik yang akan kita bahas lewat sesi-sesi yang saya berikan. Berbicara mengenai komunikasi digital. Ini adalah topik yang aktual. Kelebihan dari sebuah topik yang aktual adalah kita dekat sekali dengan fenomena itu. Tapi juga ada kekurangannya. Di samping literatur belum cukup banyak tumbuh mengenai persoalan ini. demikian juga soal pengambilan jarak terhadap fenomena ini. Yaitu karena kita ada di dalamnya, kadangkala kita sulit mengambil jarak. Sebetulnya fenomena apa ini? Yang disebut komunikasi digital. Tapi bagaimanapun kita tetap harus mencoba menggali. Karena bagaimanapun kita anak zaman, dan kita berada di era digital, dan ini sebetulnya adalah era baru, tanpa sebuah seremoni. Seperti era postmodern itu ada seremoninya, yaitu hancurnya sebuah bangunan asirektur di Amerika, itu tahun 50-an kalau tidak biru, itu dipakai sebagai penanda dari lahirnya era postmodern. Nah, untuk era digital, kita tidak mendengar ada seremoni semacam itu. Lalu, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya era digital adalah juga era postmodern. Pada malam hari ini, saya akan fokus pada hubungan manusia dan dunia digital. Itu topik kita malam hari ini. Hari Senin depan, kita akan membahas moral dan dunia digital. Kalau Anda perhatikan, di dalam filsafat, manusia dan dunia digital, ini mestinya masuk di dalam refleksi antropologis, antropologi filsafat. Sedangkan, moral dan dunia digital masuk di dalam bidang etika. Jadi, antropologi dan etika yang akan kita masuki. Fenomena komunikasi digital itu sendiri, multi aspek. Jadi, bisa didekati dengan macam-macam di dalam filsafat, metafisika bisa. Metafisika bisa. Kemudian, epistemologi juga bisa. Filsal politik juga bisa. Belum termasuk di luar filsafat, misalnya seperti psikologi dan sosiologi, itu juga bisa. Kita tidak mungkin untuk membahas semua pendekatan itu. Maka, kita membatasi diri pada malam hari ini dengan sebuah pendekatan, yaitu antropologi. antropologi. Ijinkan saya untuk share screen. Sambil share screen, saya mau mancing dan merangsang untuk kita berdiskusi. Nanti akan ada diskusi dan Anda semua diundang untuk berdiskusi. Sudah-sudah sekalian. Ini slide saya. Jika kita melihat gejala-gejala yang berkembang akhir-akhir ini, kita mulai dengan fenomena di sekitar kita. Maka, kita akan menemukan berbagai hal dalam perubahan perilaku manusia di sekitar kita akibat pemakaian teknologi digital. Yang pertama adalah fenomena masa. Fenomena masa bukan fenomena baru. Jauh sebelum ada teknologi digital, sejak mulainya dengan radio, televisi, bioskop, itu adalah teknologi-teknologi yang mengumpulkan masa. Dengan berkembangnya teknologi digital, masa masih ada. tetapi tidak terkonsentrasi di suatu tempat dengan tubuhnya. Berbeda dengan bioskop. Bioskop itu mengkonsentrasikan masa dengan tubuhnya di suatu tempat. televisi sebetulnya tidak mengkonsentrasikan. Tetapi televisi masih belum bersifat personal karena bisa ditonton bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Jadi ada kumpulan orang di depan televisi. lalu radio seperti televisi juga hanya tanpa gambar. tetapi teknologi digital, tetapi teknologi digital, entah itu laptop, entah itu handphone atau smartphone, itu bersifat personal. Tentu saja yang personal bisa ditonton bersama, tetapi prioritas pada individu. Tetapi individu ini juga bisa bersama-sama, asal objek yang dilihat itu kita sebut viral. Tentang waktunya bisa berbeda-beda. Tidak sinkronus, melainkan asinkronus. Jadi fenomena masa masih ada, tetapi diorganisasikan secara berbeda oleh teknologi digital. Apalagi yang ada di dalam fenomena hari-hari ini. Ini yang di bawah adalah fanatisme. Jadi selama beberapa abad boleh dikatakan demikian sejak perjanjian Westphalia, yaitu perjanjian yang memulai proses sekularisasi di Barat, gereja tidak boleh dicampur dengan negara, negara tidak mengurusi agama, agama tidak mengurusi kekuasaan, semacam itu ya. itu cukup mengamankan dan memberikan perdamaian di Eropa. Sedemikian rupa, sehingga prinsip sekularisasi diberlakukan atau berlaku di negara-negara lain. Kita tahu dalam salah satu prinsipnya adalah bahwa agama adalah persoalan privat. Politik itu publik. lama negara-negara dan masyarakat-masyarakat cukup setia dengan pemisahan antara agama dan negara. Koran-koran misalnya, radio-radio, televisi tidak menyinggung hal-hal yang bersifat religius dengan maksud politis. Apalagi yang sifatnya sensitif untuk politik. kita sendiri mengalami di Indonesia selama Orde Baru, prinsip sekularisasi itu lumayan berlaku di koran. ada suara pembaruan, ada kompas, sinar harapan dulu ya, poskota. Koran-koran adalah media-media yang sekarang kita sebut mainstream, itu tidak menyinggung-nyinggung sentimen-sentimen agama di dalam politik. Tetapi, dengan adanya teknologi digital, smartphone, lalu juga berbagai aplikasi di dalamnya, seperti WhatsApp, kemudian Twitter, Facebook. Isu-isu agama yang dulu dimasukkan di dalam ruang privat, itu muncul ke panggung politis. Menjadi isu politik. sekurang-kurangnya dalam dunia digital. Tetapi apa-apa yang terjadi dalam dunia digital, tentu saja bisa mempengaruhi dunia fisik, yang saya akan sebut selanjutnya dunia korporeal, atau dunia ragawi, tempat tubuh kita berinteraksi dengan tubuh yang lain. Juga, jangan lupa termasuk gejala, di dalam komunikasi digital akhir-akhir ini adalah perkembangnya banalitas atau kedangkalan dalam berpikir dan bertindak. Banyak orang nekat, banyak orang mencari penampilan, banyak orang yang berbicara hal-hal yang kurang sopan, dan seterusnya. dan itu atas nama kebebasan berkomunikasi. Gambar yang ada di depan layar Anda adalah Adolf Eichmann, yang saya pakai di sini untuk menjelaskan. Eichmann ini dipakai oleh Hannah Arendt untuk menjelaskan apa yang disebut banality of evil, banalitas kejahatan. Nah, banalitas kejahatan itu juga terjadi dalam komunikasi digital, karena kita kehilangan sensibilitas moral ketika masuk di dalam komunikasi digital. Lalu, di depan layar Anda juga ada gambar Mona Lisa. Nah, ini untuk menjelaskan di bidang kesenian juga terjadi perubahan-perubahan akibat berkembangnya teknologi digital. Karya-karya seni tidak lagi eksklusif. Dilihat di galeri-galeri seni, melainkan sekarang menjadi poster-poster yang bisa dibagikan secara viral. Sehingga kehilangan sedikit banyak sakralitas dan singularitas dari karya seni itu. Terakhir, kejahatan yang sekarang adalah dirangkum dengan nama post-politics. Yaitu bagaimana sentimen-sentimen, emosi itu dibakitkan dan politik menggunakan itu alih-alih memakai fakta untuk sebuah artik dan strategi di dalam peraih kekuasaan. Ini adalah gejala-gejala. Kita mulai dulu dengan gejala-gejala yang ada di permukaan sebelum kita masuk ke kedalaman. Saya menulis sebuah buku yang sekarang beredar dan ini buku baru. Aku klik, maka aku ada. Apa yang saya sampaikan pada sesi ini, ada sebagian di dalam buku itu, tapi ada hal-hal yang juga saya pikirkan lebih lanjut untuk sesi ini. Sehingga tidak semua yang dibicarakan dalam sesi ini juga adalah isi buku itu. Buku itu tentu lebih luas, lebih banyak hal yang ditulis di situ, tetapi tetap ada hal-hal yang khusus yang sedang kita bicarakan di dalam sesi ini. Kita lihat sebentar pandangan mata burung atas kuliah sore hari ini. Biasanya kalau di jurnal itu ada abstrak. Ini kita punya abstrak dari kuliah ini supaya Anda bisa ikut mengontrol juga prosesnya. Jadi berkembangnya teknologi digital telah mengubah perilaku manusia. Hubungan antara manusia dan teknologi itu tidak superficial, melainkan menyangkut gambaran diri manusia juga. Perubahan mana yang terjadi jika ditinjau dari segi antropologis? Itu adalah pertanyaannya. Kuliah kita akan mendekati femenak komunikasi digital dengan fenomenologi lunak. Kita akan mulai dengan konsep dunia digital dan dari situ membahas hubungan antara manusia dan dunia digital. Lalu kuliah akan ditutup dengan sebuah kesimpulan dan dilanjutkan nanti dengan diskusi. Nah, pokok-pokok gagasan yang akan kita bahas, kita urai di dalam sesi ini adalah pertama-tama saya akan menyatakan posisi saya lebih dahulu. di dalam perkembangan teknologi. Bagaimana sikap saya? Yang kedua, duduk masalah di dalam sesi ini. Jadi, sebuah kuliah itu sebetulnya tanya dan jawab. Maka duduk masalah adalah persoalannya apa yang akan kita bahas? Dan pertanyaannya apa? Lalu pembahasan itu adalah jawabannya. Jadi, duduk masalah harus kita rumuskan dulu. Kemudian, saya akan menjelaskan pada Anda pendekatan fenomenologi lunak yang kita pakai untuk perkuliahan ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dunia digital, lalu interaksi antara manusia dan dunia digital, lalu perubahan-perubahan perilaku. Jadi, setelah ini semua, Anda mulai paham bahwa pokok-pokok pembahasan kita itu deskriptif. Jadi, tidak menawarkan sebuah solusi. Tidak. bukan maksud di dalam sesi sore hari ini untuk memberikan solusi. Sesi minggu depan, itu adalah etika, dan etika adalah solusi. Hari ini lebih menyangkut deskripsi tentang fenomena baru akibat perkembangan komunikasi digital. di akhir sesi, saya akan memberikan kesimpulan. Saya harap suara saya cukup terdengar karena beberapa kali ada pemberitahuan mengenai sinyal yang lemah. Kalau nanti agak melemah, tolong Mas Dimas ingatkan ya, Mas. Oke, baik. Nah, sudah, saudara, kami yang belajar filsafat, itu juga mempelajari suatu cabang tertentu yang terkait dengan topik di dalam filsafat, yaitu filsafat teknologi. Filsafat teknologi itu bukan dibahas secara tersendiri sebagai filsafat teknologi. Biasanya itu embedded atau melekat di dalam filsafat manusia. di dalam filsafat teknologi itu ada tiga posisi biasanya untuk merespon teknologi. Demikian juga saya mau menjelaskan di sini ada tiga posisi dalam merespon teknologi digital. Posisi pertama saya sebut sebagai antusiasme teknologis. Ini adalah para penulis, para pembicara, atau orang-orang biasa, begitu ya, yang begitu bersemangat menyambut perkembangan teknologi. Bukan hanya bersemangat, tetapi juga kadang-kadang sampai pada sikap yang ekstrim, yaitu mendewakan teknologi. Bahwa teknologi itu obat bagi segala problem yang dihadapi oleh manusia. Salah satu cabang atau aliran yang cukup antusias dengan teknologis adalah pos humanisme. Itu juga dibahas di dalam filsafat. Intinya adalah begini, manusia itu mempunyai kelemahan-kelemahan. Manusia tidak bisa terbang, manusia mudah sakit, manusia bisa menjadi tua, dan manusia bisa mati. Tetapi pikiran manusia luar biasa hebat. Manusia mempunyai ambisi dengan pikirannya suatu ketika penyakit-penyakit dengan tubuhnya bisa dihilangkan lewat rekayasa genetik misalnya. lalu kematian itu bukan kenisayaan melainkan opsional. Anda boleh memilih mati atau tetap hidup. Jadi kematian itu juga akan bisa diatasi. Salah satu bentuk mengatasi kematian, dan ini adalah utopi dari pos humanisme, yaitu menjadi cyborg. kalau bisa mesin dengan manusia, yaitu otaknya, bisa dihubungkan. Lalu kematian akan hilang ketika kerja otak bisa menyatu dengan mesin. Itu para antusias teknologis akan mengatakan demikian. Orang yang ada di ini, misalnya Daniel Kahneman, kemudian yang sangat populer di masyarakat kita adalah Yuval Noah Harari, di filsafat Harawai, Dona Harawai, dan beberapa orang lain yang tidak perlu kita sebutkan di sini. Itu adalah para pendukung teknologi. Memang pandangan ini memberikan optimisme tertentu terhadap masa depan, untuk melihat masa depan. Di lain sisi juga menimbulkan kengerian terhadap masa depan. Karena kita sulit membayangkan bahwa otak berhubungan dengan komputer itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang kita keredaki. Itu sulit kita bayangkan. Maka muncul juga posisi yang kedua yang disebut konservatisme humanis. Para konservatif di dalam teknologi, itu juga orang-orang yang melihat bahwa teknologisasi ini menimbulkan dampak-dampak pada kemanusiaan sehingga merugikan kemanusiaan. Misalnya teknologisasi itu justru tidak membebaskan, malah menimbulkan pengawasan terhadap perilaku manusia. dan pengawasan itu bersifat panoptis yaitu bisa menyeluruh. Oleh karena itu para konservatif humanis itu cenderung menolak perkembangan teknologi ini atau koleksi perkembangan teknologi hanya teknologi-teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diambil. Para konservatif ini bersifat humanis dalam arti mereka masih yakin bahwa manusia itu mempunyai suatu kodrat misalnya makhluk rasional mempunyai kebebasan sehingga kalau ada upaya merekayasa kemanusiaan sehingga manusia itu kehilangan batas-batasnya misalnya manusia itu juga punya rasa takut. Kalau ada teknologi pengobatan yang kalau orang atau tentara minum obat itu menjadi sangat berani para konservatif humanis akan kritis terhadap hal itu karena itu bukan lahir dari kebebasan. Jadi konservatisme humanis ini juga berguna untuk mengerem antusiasme teknologis. Yang ketiga disebut realisme kritis. saya cenderung mengambil posisi realisme kritis yaitu pandangan bahwa teknologi digital membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang bermanfaat bagi manusia tapi juga membawa bahaya-bahaya baru. Artinya realisme kritis itu tidak menolak teknologi karena juga tidak mungkin apalagi mau kembali ke masa lalu menyambut bahwa ada teknologi cuma memperingatkan dengan penuh kewaspadaan tentang bahaya-bahayanya. Jadi seorang realis kritis berpandangan bahwa teknologi digital itu ambivalent. membawa berkat sekaligus kutuk di dalamnya. Maka realisme kritis ini disebut realis karena kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Ini adalah fakta tapi kritis karena memilah-milah mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat seterusnya. Jadi kita akan mengambil posisi yang ketiga. Nah, duduk perkara di dalam sesi ini adalah perubahan apa yang terjadi pada perilaku dan pemikiran sejauh ditinjau dari segi antropologis. Apa manfaat dari pembelajari jawabannya? Ini perlu ya karena kita dua jam menyediakan waktu untuk belajar perlu ada manfaat dari belajar topik yang aktual ini yaitu pertama memahami kondisi kita sebagai manusia dewasa ini. ini berbeda dengan misalnya manfaat dari belajar berternak ikan atau berternak ayam atau bagaimana mempercepat ayam bertelur lalu kan manfaatnya jelas bisa melipatgandakan keuntungan dengan jumlah telur yang berganda misalnya. untuk belajar filsafat manfaat itu lebih pada cara berpikir kita pemahaman maka wajar kalau manfaatnya kita juga bisa menyadari bahaya-bahaya yang dapat muncul dari komunikasi digital disini sifatnya tentu praktis tetapi karena ini filsafat tidak akan sangat praktis seperti misalnya sesi-sesi mengenai digital literasi misalnya tidak tidak sampai sangat konkret seperti itu misalnya saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara menjawab di Facebook atau bagaimana kita aktif di Twitter dan seterusnya tidak tidak sampai sekonkret itu lebih dari aspek-aspek antropologis yang ketiga akan berguna membantu menggunakan teknologi digital dengan bajik dan bijak bajik itu berkeutamaan lalu bijak itu berkebijaksanaan nah saudara-saudara sekalian metode untuk mendekati fenomena komunikasi digital saya sebut sebagai fenomenologi lunak fenomenologi itu adalah sebuah pendekatan yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl di awal abad 20 fenomenologi yang diperkenalkan oleh Husserl itu adalah fenomenologi ketat atau rigorus fenomenologi ketat itu sama sekali bersih dari hal normatif murni deskriptif konsep sentralnya adalah Lebenswell yaitu suatu dunia penghayatan sebelum diperkenalkan oleh filsafat dan ilmu maka fenomenologi ketat itu sasarannya adalah memaparkan dunia kehidupan atau Lebenswell contoh dari Lebenswell adalah tubuh kita kita itu bertubuh tapi karena kita begitu terbiasa dengan tubuh kita kita tidak lagi menyadari bahwa kita itu bertubuh tubuh dianggap taken for granted berbeda dengan dokter dokter di rumah sakit itu mentematisasi tubuh sehingga percakapan percakapan di rumah sakit antara dokter dengan pasien antara dokter dengan dokter bahkan pasien dengan pasien itu bukan lagi Lebenswell beda percakapan di rumah sakit dengan percakapan di sekolah percakapan di toko atau percakapan dalam masyarakat luas di rumah sakit tubuh menjadi tema percakapan berarti tubuh itu sekarang disadari sebagai satu objek yang dipikirkan sementara kalau dalam kehidupan sehari-hari tubuh kita andaikan taken for granted begitu saja bahwa kita ini bertubuh baru pada saat tubuh mengalami gangguan misalnya kita sakit khusus buntu mah atau kita mengalami terkilir semacam itu sariawan juga bisa lalu kita mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita dan itu adalah tubuh itu adalah tubuh jadi gangguan-gangguan seperti itu menimbulkan goncangan pada Lebenswelt kita dalam hal ini tubuh sehingga Lebenswelt mulai kehilangan cirinya sebagai Lebenswelt menjadi sesuatu yang reflektif yaitu menjadi topik pemikiran dan pembicaraan yaitu dalam hal ini adalah tubuh sebetulnya kita sekarang semua berada dalam komunikasi digital sebagai Lebenswelt tak seorang pun mempersoalkan bahwa komunikasi digital ini mengandung bahaya bahwa komunikasi digital ini sebuah bentuk komunikasi yang baru dan mempunyai kebaruan di dalamnya dengan fenomenologi kita mencoba mentematisasi komunikasi digital itu artinya apa komunikasi digital tidak lagi taken for granted sebagai suatu tema melainkan kita tematisasi dengan sadar kita bahas dan kehilangan ciri Lebenswelt itu saja itu adalah resiko dari sebuah fenomenologi ketika sesuatu di dalam Lebenswelt kita pikirkan kembali atau kita pikirkan dan tematisasi istilahnya adalah ditematisasi maka dia menjadi bagian dari pemikiran dan tidak ada dalam Lebenswelt lagi tidak ada dalam dunia yang dihayati tapi dunia yang dipikirkan maka pertanyaan kita adalah bagaimana komunikasi digital menampakkan diri pada kesadaran kita itu adalah pertanyaan khas fenomenologi jadi misalnya orang seperti Merlu Pongti akan bertanya dalam bukunya Fenomenology of Perception bagaimana tubuh menampakkan diri pada kesadaran itu sama itu sama saja dengan mengatakan bagaimana kita mentematisasi tubuh sebagai objek deskripsi fenomenologis tapi kalau mau dikatakan dengan lebih sehari-hari bagaimana tubuh menampakkan diri pada kesadaran kata menampakkan diri itu serius yaitu yang disebut sebagai fenomen karena fenomen itu adalah menampakkan diri atau hal menampakkan diri dari sesuatu bisa perasaan bisa benda dan seterusnya dalam kasus kita yang menampakkan diri adalah komunikasi digital nah disini kita sebut sebagai fenomenologi lunak dan bukan ketat karena saya tidak mempraktekan fenomenologi wuzrel secara ketat saya mempraktekan fenomenologi tidak murni deskriptif saya tahu bahwa kadang-kadang ketika mendeskriptifkan sesuatu ada harapan yang saya selipkan disitu berarti fenomenologi saya juga terkontaminasi dengan unsur yang normatif sedikit banyak nah begitu kira-kira sehingga fenomenologi ini bukan fenomenologi murni atau ketat fenomenologi lunak-lunak saja sebagai sebuah pendekatan yang perlu kita ketahui sekarang adalah kalau kita memakai pendekatan fenomenologis pendekatan ini bisa mentematisasi fenomena komunikasi digital sebagai sebuah dunia tersendiri yang kita sebut sebagai dunia digital nah coba bayangkan kalau Anda membayangkan dunia itu artinya apa terhadap penghayatan sehari-hari kemudian mentematisasi penghayatan itu sebagai bagian dari sebuah keseluruhan dan keseluruhan itu disebut dunia begitu juga kalau kita melihat gejala-gejala atau fenomena seperti chatting texting di dalam media sosial kemudian juga uploading downloading mengirim pesan semua aktivitas digital itu itu bagian dari apa kemudian kalau kita perhatikan bahwa hal-hal yang dilakukan pada gawai kita itu menghasilkan ada kiriman gambar kiriman pesan kiriman teks dan seterusnya dan kalau kita lihat sebagai suatu keseluruhan itu keseluruhannya adalah suatu sirkulasi anonim pesan-pesan kira-kira begitu sirkulasi anonim pesan-pesan itu membentuk suatu dunia tersendiri mengapa? karena itu berbeda dengan dunia korporeal yaitu yang bukan digital apa yang terjadi di dalam gadget kita dan kita sebut sebagai dunia maya itu itu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam dunia korporeal maka kita sebut sebagai dunia tersendiri kita sebut dunia adalah semesta segala sesuatu yang relevan untuk kita misalnya orang yang tidak peduli dengan artis dia tidak akan tahu dunia artis orang yang tidak peduli dengan dunia catur tidak tidak akan mengenal dunia catur orang yang tidak peduli dengan alat alat misalnya palu bergaji dan sebagainya tentu saja tidak tahu bahwa alat alat itu juga bisa membentuk suatu dunia jadi dunia adalah semesta segala sesuatu yang relevan untuk kita kalau ini terkait dengan komunikasi digital maka dunia digital sebetulnya adalah dunia sejauh atau realitas sejauh kita bicarakan karena komunikasi digital itu membicarakan semua hal yang relevan bagi kita berarti dunia digital tak lain daripada realitas sejauh kita bicara penting untuk digaris bawah sini adalah kata sejauh yaitu realitas yang bukan dibicarakan atau yang tidak dibicarakan lewat komunikasi digital itu juga realitas misalnya Anda ngobrol secara langsung dengan istri tapi tidak lewat sepatu Anda berarti Anda bukan dunia sejauh kita bicarakan dengan komunikasi digital tetapi ketika Anda mulai texting dan chatting dengan istri meskipun Anda duduk berdampingan secara fisik tetapi menggunakan gawai Anda berdua masuk di dalam dunia digital dan itu adalah dunia sejauh dibicarakan jadi bukan jadi konsep dunia digital tidak sama dengan dunia total atau itu adalah dunia ansih atau dunia atau dunia sejauh bukan itu adalah dunia sejauh berarti hanya dalam aspek itu yang kita lihat nah ini penting apa yang disebut komunikasi digital itu terjadi di dalam dunia digital nah saudara-saudara dunia itu adalah suatu konsep di dalam fenomenologi yang sangat penting Anda bisa cek pada pandangan-pandangan awal dari Martin Heidegger di dalam buku Being and Time dia banyak bicara tentang dunia dalam kaitan dengan Dasein Dasein sebagai berada dalam dunia nah konsep dunia di situ dielaborasi dengan sangat mendalam ya lalu juga Anda bisa membaca buku Hannah Arend The Human Condition dia banyak bicara mengenai the world atau dunia atau the wealth ya dalam buku itu dengan sangat sangat porsinya sangat banyak ya misalnya ciri penduniaan dari dunia juga ya bisa apa jadi konsep dunia ini bukan konsep temuan saya bukan itu konsep yang sudah lama ada di dalam filsafat dan dalam kaitan dengan sesi malam hari ini kita pakai untuk menggunakan dunia digital nah saudara-saudara antara dunia digital dengan dunia korporeal itu ada interaksi bukan hanya interaksi juga interpenetrasi bahkan interseksi yang saya maksud dengan interaksi itu saling pengaruh interpenetrasi itu dunia korporeal bisa menyumbang unsur-unsur untuk masuk ke dalam dunia digital yang sebaliknya apa yang ada dalam dunia digital itu bisa juga menyumbang masuk dalam dunia korporeal kalau interseksi itu berarti ada persilangan berarti ada overlapping hal-hal yang dibahas dalam dunia digital itu ternyata juga terjadi dalam dunia korporeal dalam sebuah dunia dunia itu kompleks rumit banyak sekali unsur dan mustahil kita mengorganisasikan sebuah dunia itu mustahil begitu juga dunia digital kita tidak mungkin menjadi tuan atas dunia digital dengan mengendalikan seluruh proses yang ada dalam dunia digital kenapa bisa begitu server itu bukan hanya ada di satu negara ada di beberapa tempat kemudian para user juga ada di beberapa tempat dan banyak sekali jumlahnya kemudian yang menjamin keberadaan dari server keberadaan dari provider dan seterusnya kabel laut juga yang satelit itu aktor-aktor yang dari latar belakang yang bermacam-macam dan jumlahnya sangat banyak sehingga mustahil kecuali kalau ada perang dunia ketiga misalnya dengan ada satu orang gila meledakkan bom nuklir yang mengenai semua server lalu dunia itu hilang dan tentu saja kita akan berkata oh ada penguasa atas dunia digital juga tapi selama semua kondisi-kondisi yang memungkinkan dunia digital itu ada itu kompleks maka sulit kita mengendalikan apa yang terjadi dalam dunia digital nah saudara-saudara namun meskipun dunia itu kompleks manusia masih bisa mengupayakan penyederhanaan atau reduksi kompleksitas menurut Numan itulah yang disebut sistem jadi di dalam dunia manapun corporeal maupun dunia digital selalu ada sistem sistem itu adalah penyederhanaan dari hal-hal yang ada dalam dunia itu misalnya aplikasi-aplikasi yang kita pakai Twitter akan berbeda dengan Whatsapp akan berbeda lagi dengan Youtube berbeda lagi dengan Telegram misalnya jadi aplikasi-aplikasi itu adalah bentuk-bentuk penyederhanaan dari suatu dunia digital sehingga membantu kita untuk bisa berekspektasi dalam komunikasi bahwa komunikasinya itu bisa ditebak bisa lebih diantisipasi sistem itu menolong kita untuk mengantisipasi proses komunikasi andai kata tidak ada sistem mata keotis sekali dunia digital itu tapi syukur ada sistem-sistem seperti itu tetapi masalah dengan dunia digital adalah sistem itu banyak dan di dalam sistem juga ada kebebasan-kebebasan sistem itu hanya pagar-pagar yang membatasi tidak keluar dari sistem itu melainkan kalau dia mau keluar masuk ke sistem lain tidak masalah tapi sistem tidak akan menggantikan dunia itu sendiri tidak akan nah sekarang pertanyaannya apakah dunia digital itu dunia moral apakah dunia digital itu netral apakah tatanan kekacauan kebebasan pengawasan pertanyaan ini terbuka semua saya sih tentu menjawab misalnya apakah ini dunia moral ada moral banyak yang tidak bermoral juga kalau netral sih tidak pasti tidak apakah tatanan iya ada tatanan seperti terbentuk dalam sistem-sistem tapi juga banyak yang liar di dalam dunia digital apakah itu suatu kekacauan murni dalam dunia digital tidak juga karena ada sistem ada tatanan kebebasan iya lebih banyak kebebasan iya betul tetapi perlahan-lahan pembatasan-pembatasan juga ada batas terakhir dari dunia digital adalah kehabisan sinyal misalnya kalau Anda sinyal Anda terganggu atau pulsa Anda habis kebebasan Anda di dunia digital habis juga handphone Anda diambil Anda tidak punya kebebasan di dunia digital tetapi interaksi dalam dunia digital pada prinsipnya bebas cuma lama-kelamaan ini mulai dimasuki juga oleh hukum untuk mengatur sesuatu yang baik juga tapi kalau tidak hati-hati juga bisa mengurangi kebebasan bahkan menghilangkan kebebasan apakah ini suatu pengawasan ya jelas karena data kita yang kita berikan di dalam dunia digital itu juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan penambang data yang akan menjual data itu ke perusahaan lain dan perusahaan lain yang menerima data itu bisa memanfaatkan data itu untuk keuntungan dari perusahaan itu jadi di masa kini maupun di masa depan nampaknya persaingan akan semakin ketat dalam hal penambangan data dari perusahaan-perusahaan ini jadi unsur pengawasan makin besar tapi tidak sangat dirasakan yang dirasakan adalah kebebasan tapi itu sebetulnya juga tidak murni karena ada unsur pengawasan dari perusahaan-perusahaan penambang data baik ini supaya ada gambaran sedikit bagaimana interaksi antara dunia digital dengan dunia korporial posisi pertama dunia digital itu parasiter terhadap dunia korporial maksudnya gini apa-apa yang terjadi dalam dunia digital itu sebagian besar tergantung pada proses-proses yang terjadi dalam dunia korporial posisi pertama itu terjadi biasanya ketika teknologi digital itu baru awal-awal perkembangan tapi posisi kedua dunia digital otonom dari dunia korporial ini bisa terjadi kalau dua dunia itu dipisahkan sama sekali lalu dunia digital itu mempunyai otonominya dan lama-kelamaan juga memerintah dunia korporial jadi membuat kolonisasi terhadap dunia korporial jadi ujaran-ujaran kebencian hoax disinformasi yang disebarkan oleh troll dan boat atau orang-orang di dunia digital itu itu akhirnya menentukan dan mengarahkan atau bahkan memodifikasi perilaku real atau perilaku korporial dari para anggota masyarakat jadi sikap-sikap kita kepada anak sikap-sikap kita kepada pasangan kita kepada teman-teman sangat dipengaruhi bahkan sampai ditentukan oleh hoax oleh disinformasi yang kita baca dan kita yang memapar pada diri kita lewat handphone kita itu terjadi misalnya pada saat ada polarisasi pemilihan presiden waktu itu itu bisa suami dan istri bercerai karena pemihakan pada salah satu dan kedua-duanya juga termakan oleh berita-berita bohong yang tersebar ya nah posisi yang ketiga adalah dunia digital dan dunia korporeal itu saling interpretasi menurut pendapat saya posisi ketiga itu yang terbaik artinya gini ini adalah normal sebetulnya dunia digital itu kan dunia informasi dunia informasi ini bolehlah memberikan informasi sudut pandang sendiri tapi tetap harus dikonfrontasikan dengan secara interpretatif dengan apa-apa yang berlaku dalam dunia korporeal jadi posisi ketiga kira-kira begini apa yang dikatakan youtube apa yang dikatakan tiktok apa yang ada di dalam twitter dan sebagainya itu pasti secara informatif berguna juga untuk kita di samping mengandung bahaya tentu karena ada kebohongan juga tapi bagaimana kita mengecek kita harus punya keyakinan bahwa di dalam dunia korporeal ini ada hal-hal yang bisa kita pakai sebagai pembanding jadi dunia korporeal ini tentu bukan kebenaran pasti bukan karena dunia korporeal ini juga terbuka terhadap pengaruh dari dunia digital dan pengaruh-pengaruh lain jadi pasti ada kebohongan juga cuma kalau ada interpenetrasi atau saling interpretasi sekurang-kurangnya ada keseimbangan sekurang-kurangnya ada pluralisasi perspektif sehingga kita melihat sebuah persoalan dengan banyak sudut itu jauh lebih baik daripada kalau kita menyandarkan diri hanya pada informasi dari dunia digital pada posisi kedua juga pada posisi yang pertama tidak seimbang kita hanya percaya pada informasi dari dunia korporeal padahal dunia digital juga mengandung hal-hal yang berguna untuk kita jadi saya kira mau tidak mau kita ambil posisi yang ketiga kita harus hidup berdampingan dengan dunia digital seperti halnya sekarang kita hidup berdampingan dengan COVID-19 walaupun jumlah orang yang terinfeksi itu berkurang tapi kita tetap harus berhati-hati jadi ini yang namanya realisme jadi posisi ketiga ini yang berbahaya saudara-saudara bahaya ini adalah kalau ini terjadi jadi dunia digital mencaplok dunia korporeal artinya apa artinya segala interpretasi yang dilakukan dalam dunia digital itu menjadi imperatif menjajah menentukan dan membuat orang-orang dalam dunia digital ini mendefinisikan perilaku real mereka sesuai dengan standar internet misalnya sesuai dengan standar internet itu tidak pernah terjadi secara total tetapi ada analisa-analisa yang saya baca di operasi plastik di Korea itu sebagian juga karena pengaruh internet jadi mereka karena model mereka yang sudah dioperasi plastik itu juga tersebar lewat media-media sosial lalu mereka berpikir bahwa yang namanya tampan dan cantik itu sesuai dengan standar internet atau standar media sosial lalu mereka juga pergi ke klinik operasi wajah dan dengan cara itu mereka menjadi sesuai dengan standar internet kira-kira begitu ini adalah dunia digital mencaplok dunia korporial dan bukan sebaliknya situasi ini tentu disebut kompleksitas karena dewasa ini banyak hal yang terjadi seperti itu bahkan kita tidak lagi menyadari bahwa cara memasak kita juga hasil pengaruh dari informasi yang kita terima di Youtube misalnya nah jadi ini konsekuensi juga dari posisi ketiga itu jadi kalau begitu banyak hal persilangan ya mau gak mau kita hidup seperti itu cuma tetap kita harus waspada jangan sampai kita dikomando oleh dunia digital itu yang menjadi masalah baik sudah-sudah itu sedikit gambaran lebih dulu mengenai dunia digital nah sekarang kita masuk ke topik manusianya dulu ya manusia di dalam filsafat manusia itu direfleksikan secara mendalam ya jadi topik manusia dan dunia digital kita akan soroti dari segi antropologis maka itu kita perlu tahu dalam filsafat itu manusia seperti apa manusia itu direnungkan sampai pada esensi atau kodrat yang menentukan manusia sebagai manusia kalau dalam pembicaraan sehari-hari kita tidak pernah berpikir tentang kodrat atau tentang esensi dari manusia kita dalam kehidupan sehari-hari memang kita bergaul dengan orang lain kita bekerja dengan orang lain tapi kan kita tidak sampai berpikir orang lain itu esensinya apa kalau dalam filsafat dipikirkan seperti itu salah satu cara adalah untuk sampai pada esensi itu dipikirkan perbedaan antara manusia dengan hewan jadi tidak menghirankan sejak Aristoteles Plato Agustinus terus mundur ke belakang ke depan sampai mendekat ke zaman kita Mitchell abad 19 itu selalu saja ini adalah hobi dari para filsuf untuk bisa menemukan kekhasan manusia sebagai makhluk di alam semesta ini adalah dengan membedakan manusia dengan hewan rendungan antropologis itu biasanya memiliki sebuah klaim universal ciri yang diperoleh itu berlaku bagi manusia dari segala kebudayaan jadi gambaran bahwa manusia ini adalah makhluk yang universal ada yang disebut kemanusiaan misalnya itu kan sampai sekarang masih ada dalam benak kita misalnya orang Jawa itu juga manusia orang Tiongkok itu manusia orang Aceh itu juga manusia Indian itu manusia itu kan ada dalam benak kita itu kan sebetulnya adalah suatu ide yang disebut kemanusiaan universal coba kalau kita tidak punya ide semacam itu maka orang dari suku lain itu bukan manusia dan itu pernah terjadi sebelum berkembangnya kemanusiaan universal kalau kita lihat warisannya masih ada di sekitar kita yaitu di kedalaman Papua orang koleksi tengkora dari musuhnya kadang-kadang dipasang di pintu-pintu rumah digantung di leher dalam bentuk kecil mereka tidak membayangkan bahwa musuh itu adalah manusia itu musuh jadi tentang musuh kamu bisa pakai apa saja dulu berbagai bangsa semacam itu kalau di agama itu masih ada dalam bentuk pengkafiran dari kelompok lain itu warisan-warisan etnosentrisme di masa lalu tapi filsafat itu membantu perubahan di dalam sejarah dengan adanya renaissance lalu pencerahan di Eropa ada yang disebut kemanusiaan universal itu membantu memang ide ini tidak selalu disetujui tidak tidak selalu disetujui saya tahu di abad 20 banyak yang tidak setuju tapi lumayan sudah membantu untuk memobilisasi berbagai suku dan menyadari bahkan yang namanya hak asasi manusia itu juga warisan dari kemanusiaan universal hasil renungan menunjukkan aspek-aspek atau dimensi-dimensi yang berbeda dari manusia kita ambil contoh misalnya manusia di dalam antropologi disebut homo faber makhluk yang bekerja atau homo ludens manusia yang bermain hanya manusia yang bermain katanya hewan tidak tapi kalau kita mati kucing juga bisa bermain kera juga bisa bermain wisinga itu mencoba untuk memberikan kekasan atau homo religiosus makhluk religius manusia itu menyembah sadar tentang keterbatasannya di hadapan yang tak terbatas manusia itu mempunyai rasa takjub terhadap yang sakral itu tidak dimiliki oleh hewan atau homo ekonomikus manusia ekonomi seperti yang ada dalam liberalisme dan kapitalisme yang mencari untung mengkalkulasi segala tindakannya secara strategis saudara-saudara berbagai homo ini adalah temuan-temuan dari antropologi yang menekankan aspek-aspek yang berbeda pada manusia jadi sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik dari berbagai atribut dari manusia bukankah pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya makhluk yang berkomunikasi dengan bahasa Aristoteles manusia adalah makhluk atau binatang yang memakai bahasa menggunakan bahasa pada akhirnya seperti itu lalu yang kedua kalau kita belajar dari Darwin manusia makhluk yang adaptif jadi meskipun ada berbagai nama itu sebetulnya berbagai nama itu menunjukkan kemampuan adaptasi dari manusia dalam berbagai kondisi lalu kalau kita berguru pada Elias Kaneti kita bisa mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu menyintas survive dengan berubah bentuk metamorfosis dalam bahasa Jerman yang dia pakai adalah perwandlung perwandlung feihai manusia makhluk yang mampu berubah bentuk bertransformasi baik itu sekedar gambaran mengenai antropologi dan bagaimana di dalam antropologi manusia itu mau ditemukan hakikatnya kita sekarang hidup dalam era teknologi digital pertanyaan besar kita adalah apakah esensi manusia berubah apakah akan ada homo lain akibat teknologi digital untuk itu sebelum kita menentukan kita perlu sedikit banyak memodelkan hubungan manusia dan teknologi dan saya meminjam gagasan dari pos fenomenologi dari don ide saya belajar sudah lama ini don ide sejak saya mahasiswa dulu don ide itu menggambarkan beberapa hubungan manusia dengan teknologi yang sangat mudah untuk kita mengerti pertama embodiment relation itu adalah teknologi itu dianggap sebagai perpanjangan dari tubuh saja bentuknya seperti ini manusia teknologi lalu menghadapi dunia manusia dan teknologi untuk menghadapi dunia misalnya petani memakai cangkul cangkul adalah perpanjangan tangannya untuk kontak dengan sawah itu dunia ini ada contoh juga bicara lewat telepon kepada orang lain atau melihat dengan teleskop kebulan kalau melihat dengan teleskop berarti mata kita diperpanjang oleh teleskop itu menyatu manusia dan teknologi sebagai satu body akan disebut embodiment menghadapi bintang atau bulan oke baik lalu yang disebut hermeneutic relation itu menafsir dunia lewat teknologi bentuknya semacam ini jadi teknologi dan dunia itu dekat hulungannya menjadi satu kesatuan lalu manusia menghadapi mereka contoh google 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 map google map itu kan teknologi ada di sini google map lalu jalan-jalan di jakarta itu dunianya kita membaca bagaimana teknologi menampilkan dunia ini namanya hermeneutic relation kita menafsir lewat data dari teknologi CT scan juga begitu MRI juga begitu oke baik dan sekarang yang menarik adalah alterity relations berinteraksi dengan teknologi jadi begini bentuknya manusia menghadapi teknologi yang sebetulnya adalah dunia dunia teknologi sebetulnya misalnya robot anda bisa bicara dengan robot atau mesin ATM anda bisa berkomunikasi dengan mesin ATM dalam arti tertentu komunikasi itu berinteraksi di situ minta uang seratus langsung dia memberikan mengabulkan google map juga bisa ada di sini oke nah lalu background relation teknologi sebagai iklim maka bentuknya begini manusia menyatu dengan teknologi dan dunia jadi teknologi itu menjadi semacam dunia artifisial yang melindungi manusia jadi kalau AC di kamar kita itu sebetulnya teknologi sebagai iklim atau IOT internet of thing kalau segala-galanya itu bisa dikendalikan lewat HP kita bahkan bunyi alarm bunyi WA kita ketika masuk sambil kita bekerja itu menjadi suasana menjadi iklim notifikasi saat WA pada saat kita ngobrol atau kalau ada LCD sebesar dinding kita yang bisa kita ubah-ubah menurut mood hati kita itu juga background relation mobil yang di dalamnya banyak peralatan ada tape dengan bus yang kenceng ada AC di situ ada internet di sana kulkas itu menjadi home tersendiri dalam mobil yang bergerak itu adalah background relation bagaimana dengan teknologi digital kalau kita hubungan dengan tempat hubungan dari Don ID itu maka kita lihat di sini di HP kita saja itu ada telepon jadi sebetulnya embodiment ada di sana lalu ada PDF di sana ada hermeneutik di sana ada juga Google Map L3 di sana ada Zoom seperti kita sekarang ada background jadi luar biasa alat yang disebut smartphone itu mencakup empat relasi post fenomenologis menurut Don ID jadi sangat wajar kalau sekarang ini kita berpikir bahwa smartphone itu bukan sekedar alat itu bagian dari hidup kita sekarang itu bagian dari tubuh kita bagian dari pikiran kita bahkan bagian dari perasaan kita itu ada di dalamnya bagian dari rahasia rahasia kita jadi ada hal-hal yang tidak kita katakan pada orang lain ternyata kita simpan di dalam smartphone kita baik sudah-sudah kita sekarang masuk setelah ada pengertian mengenai hubungan yang sangat dekat antara manusia dengan teknologi digital yang mencakup empat relasi post fenomenologis itu maka wajar kalau terjadi perubahan dan ada ciri hubungan yang sangat baru dengan teknologi digital dan dunia digital yang dihasilkannya harus dikatakan begini pertama manusia berubah bentuk lebih cepat daripada dalam dunia korporeal yang kedua dilepaskan dari beban kebertumbuhan yang ketiga hilangnya batas-batas antara kesejatian dan kepalsuan berbagi dan banalitas itu yang keempat lalu yang kelima berubahnya diri self lewat teknologi oke kita lihat satu persatu berubah bentuk lebih cepat nah Elias Kaneti tadi sudah saya singgung itu berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu berubah bentuk seperti bunglon bunglon itu kalau pindah ke kedaunan dia berwarna hijau kalau pindah ke batang berwarna coklat batang pohon itu adalah proses berubah bentuk manusia itu makhluk yang berubah bentuk hanya kita karena taken for greater hidup dalam Lebenswelt kita jarang mengamati dengan jarak bahwa manusia bisa berubah bentuk misalnya sisiran Anda berubah kumis Anda dicukur itu sudah berubah bentuk pada perempuan lebih banyak lagi perubahan bentuk misalnya pakaiannya lebih banyak daripada laki-laki bisa rok bisa panjang kemudian bisa tanpa lengan dan dengan lengan pakai lipstick warna ini lipstick warna itu bulu mata panjang bulu mata pendek sanggul atau apapun jadi perempuan itu lebih mempunyai banyak alternatif untuk berubah bentuk daripada laki-laki tapi tunggu dulu ternyata laki-laki juga berubah bentuk dalam hal lain misalnya dalam hal karir kekuasaan realisasi bakat-bakat jadi kata berubah bentuk perlu dipahami bukan dalam pengertian fisik saja tapi juga dalam pengertian pola pikir sikap dan sebagainya itu juga mengalami perubahan bentuk sekarang kalau kita bicara tentang berubah bentuk lebih cepat teknologi digital itu memungkinkan manusia menggandakan diri menyebarkan diri dan mengubah jati diri di dalam komunikasi hal yang tidak harus berarti bahwa secara korporeal juga berubah tidak tetapi juga tidak bisa dihindarkan bahwa perubahan Anda di dalam dunia digital itu mempengaruhi perilaku Anda di dalam dunia korporeal sehingga boleh dikatakan teknologi digital ini membuat kita lebih cepat berubah bentuk dua menurutkan Nethi manusia adalah makhluk yang mampu berubah bentuk dalam komunikasi digital perubahan bentuk itu seperti mimikri metamorfosis kamuflase difasilitasi secara teknologis dengan video editing photoshop sticker dan seterusnya jadi siapa diri kita misalnya kita adalah orang yang gemuk dalam dunia korporeal obesitas kita bisa menampilkan diri di medsos dengan gambar kita bahwa kita sick pack tapi harus di edit dengan photoshop lalu Anda yang sick pack itu muncul berkali-kali di medsos lama-kelamaan orang yang mengenali Anda sick pack itu akan heran kalau ketemu Anda secara korporeal akan merasa bahwa itu bukan Anda Anda yang sesungguhnya adalah sick pack jadi intinya adalah persepsi kita itu kan dibentuk oleh gambar-gambar yang kita lihat media-media digital ini memfasilitasi sehingga kita bisa berubah bentuk dengan lebih cepat walaupun dalam bentuk citra cuma apa yang terjadi di dalam dunia digital kan juga bisa mempengaruhi di dunia korporeal itu satu hal yang penting untuk diawasi dunia digital itu berisi citra-citra yang mengisi kepala kita mengarahkan tindakan dan citra-citra itu dianggap real lama-lama mau dilihat menyebutnya simulata citra-citra itu bersifat cepat cair cepat berubah bersamaan dengan aliran pesan dan menimbulkan efek fantasma fantasma goria seperti orang yang demam tinggi lalu melihat pohon pisang seperti hantu misalnya jadi efek seperti itu ada akibat aliran pesan-pesan yang begitu cepat dan itu mempengaruhi subjektivitas pengguna perubahan bentuk yang cepat perubahan bentuk yang cepat itu itu bisa berarti juga hilangnya identitas sensibilitas dan otentisitas ya tentu saja kalau orang obesitas kemudian lebih dikenal sebagai seorang yang mempunyai sick pack di media sosial lalu muncul pertanyaan siapakah Anda sesungguhnya yang obesitas atau yang sick pack jadi bisa itu identitas menjadi membingungkan dan berubah mengingat bahwa aktivitas media sosial kita kadangkala lebih banyak dalam sehari misalnya kita tidur 8 jam tapi bermedia sosial 15 jam lalu kita bertemu dengan orang hanya 4 jam mana yang real lalu jangan jangan identitas kita di media sosial karena lebih lama disana lebih daripada itu identitas kita dalam media sosial itu cepat bisa diubah bisa dikoreksi dengan cepat jadi ya saya sebut sebagai cair yang kedua yang kedua dilepaskannya dari beban kebertubuhan komunikasi digital ini adalah bodyless communication yang dimaksud pertama adalah terjadi dekorporialisasi yang kedua deteritorialisasi dan yang ketiga adalah banalisasi apa yang saya maksud dengan dekorporialisasi adalah tubuh kehadiran tubuh di dalam komunikasi digital itu tidak bisa selalu diandaikan contoh baru saja saya ada kuliah dengan zoom sebelum sesi kita ini presenter itu tidak hadir di dalam kelas itu tapi yang hadir adalah videonya jadi kita tidak mengandaikan bahwa dia hadir kemudian kalau ada komunikasi dengan handphone dengan seseorang dalam tanda petik seseorang Anda tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu betul-betul orang itu dengan tubuh itu bisa saja orang lain yang sedang memainkan peran sebagai orang itu apalagi kalau akun itu adalah akun palsu misalnya jadi fenomena dekorporalisasi itu adalah fenomena yang khas dalam komunikasi digital memang di dalam telepon itu juga bisa kita memasukkan sesuatu tentu rekaman misalnya kita dekatkan tetapi dibutuhkan usaha lebih banyak tetapi teknologi digital membuat hal itu menjadi sepele lewat klik langsung jadi sehingga memang kita dilepaskan dari beban kebertuguan yang dimaksud dengan deteritorialisasi yaitu bahwa setiap tindakan digital kita entah itu uploading texting chatting uploading dan sebagainya ini mempunyai potensi global jadi kita selalu harus mereservasi dalam pikiran kita bahwa pandangan kita posisi kita pendapat kita atau pesan-pesan yang kita kirim itu akan didengar oleh orang-orang dari negara lain juga yang bisa berbahasa kita artinya mempunyai potensi global lalu banalisasi karena begitu sederhananya komunikasi digital dari segi teknologis sangat dipermudah lalu sangat cenderung menjadi rutin tidak dipikir lagi dan akibatnya banal jadi sebuah klik kita tidak rasakan lagi seperti kalau kita berteriak di lapangan untuk memobilisasi masa kita cukup klik sebuah pesan pesan itu bisa menghasilkan kerusuhan di sebuah kota misalnya tapi kan kita cuma klik jadi tidak lagi ada sensibilitas mengenai hal itu ini yang sama dengan artinya banalisasi jadi ini yang bisa kita simpulkan jadi di satu pihak banyak kemudahan tapi di lain pihak kemudahan itu mengurangi sensibilitas maka disebut desensibilisasi karena absensi kehadiran korporeal kehadiran korporeal itu kan menjangkarkan kita pada bumi nah di masa pandemi ini kalau kita hanya lewat Zoom kita merasa lebih rohani lebih rohani dalam arti gini kita lebih merupakan roh atau hantu daripada tubuh nah ketika kemudian kita keluar lalu ketemu dengan orang-orang walaupun memakai masker kita balik itu dengan rasa puas kita yakin sekarang kita ada di dunia jadi kita menjangkar kembali pada bumi akibat pertemuan dengan tubuh lain kita menyadari bahwa kita bertubuh nah ini penting nah tetapi karena semua dilakukan secara digital itu ada efek desensibilisasi kita tercerabut dari bumi bahkan kehilangan komitmen jadi komitmen pengorbanan itu banyak hal menyangkut performance dari kebertubuhan kita misalnya untuk menunjukkan komitmen kita datang ke suatu tempat menandatangani sesuatu untuk menunjukkan komitmen kita tunjukkan bahwa kita berkeringat untuk menunjukkan pengorbanan kita tunjukkan bahwa kita lelah dan ngos-ngosan ketika kita membawa sesuatu tapi dengan adanya teknologi digital ngos-ngosan itu tidak kelihatan itu semua yang ngos-ngosan cuma driver gojek bukan kita kita tinggal klik aspek pengorbanan hilang jadi kehadiran korporial itu memberikan bobot yang lebih personal semua ini berkurang secara signifikan dalam komunikasi digital bukan karena kesalahan kita tentu tapi karena sistem ICT yang melayani kita memang terstruktur seperti itu lalu hilangnya batas-batas kesejatian dan kepalsuan dewasa ini bagaimana kita bisa mengatakan itu asli atau palsu kami yang ada di pergunaan tinggi mempunyai alat yaitu turn it in alat ini cukup ditakuti oleh mahasiswa karena kalau mahasiswa itu ambil atau menyalin dari internet informasi tertentu lalu similaritasnya bisa tinggi bisa 50% kalau sudah seperti itu saya beri komentar bahwa ini Anda menyalin dan bukan merumuskan kalimat Anda sendiri dan ini bisa terkena peraturan plagiasi jadi kalau di dalam perguruan tinggi itu masih ada pemeriksaan semacam itu tetapi di luar itu teks-teks yang kita baca itu asalnya dari mana itu kombinasi dari teks macam apa kita sulit untuk mengatakan ini sejati atau palsu nah eksistensialisme itu memberikan tujuan antropologis misalnya menjadi diri sendiri otentik jadi otentik namun di era digital otentisitas itu tidak begitu dipentingkan yang penting mendapat atensi entah dengan cara otentik atau inotentik orang hanya meniru misalnya di tiktok itu tarian tiktok itu itu bukan seni itu itu copy itu semua jadi orangnya berbeda-beda tapi geraknya sama koreografinya sama tapi itulah yang dinikmati oleh pengguna jadi pengguna juga tidak terlalu peduli apakah ini otentik atau inotentik apakah itu tidak memberikan edukasi kepada masyarakat tergantung sudut pandangnya lalu orang sekarang mengatakan demikian tapi kalau kita bisa menentukan dari sini jelas itu tidak otentik si aku di dalam komunikasi digital tidak lagi menampilkan dirinya yang sesungguhnya melainkan merupakan cermin dari komunikasi mirror of communication karena aliran pesan-pesan itu yang membentuk jadi dirinya dalam dunia korporeal memang ada komunikasi yang membentuk diri kita tapi jalannya itu lambat lambat kalau dalam dunia fisik misalnya orang tua memarahi anak-anaknya itu dengan ekspresi tubuh di sebuah ruangan menghabiskan waktu satu jam sendiri lambat apakah itu lalu membentuk diri ya pasti ya tapi berjalan lambat saat ini komunikasi berjalan sangat cepat sehingga orang sulit bicara tentang jati diri begini karena begitu banyak komponen-komponen informasi tentang bagaimana menjadi diri yang otentik itu ada di dalam pesan-pesan itu yang menghujani kita bertubi-tubi sehingga kalau kita mengikuti itu terus lama-kelamanya perpulangan jati diri menjadi tidak relevan lagi yang terjadi justru bukan jati diri yaitu modifikasi diri yaitu modifikasi dalam arti bagaimana kita menyesuaikan diri dengan imperatif-imperatif atau harapan-harapan atau ekspektasi-ekspektasi implisit maupun eksplisit yang disebarkan lewat media-media sosial itu si aku dipandang dewasa ini itu sebagai gumpalan informasi yang tidak memiliki inti yaitu kosong di bagian dalamnya karena bisa diisi apapun yang keempat berbagi dan banalitas jadi ini wajah ganda dari komunikasi digital di satu sisi medsos memungkinkan kita cepat berbagi ide perasaan harapan pada orang lain tapi dilihat pihak karena ada luapan informasi kegiatan komunikasi itu menjadi dangkal atau banal kita meneruskan pesan atau membaca pesan bukan karena perlu melainkan karena takut tertinggal atau sekedar rasa ingin tahu atau mungkin yaudahlah refleks refleks saja berubahnya diri lewat teknologi ini yang terakhir saya kira teknologi digital berciri interaktif sehingga menjadi alter ego bagi kita nah itu yang tadi dijelaskan oleh Don Ide yaitu alterity jadi teknologi pun menjadi alter ego bagi kita dari smartphone itu kita tidak memperlakukan lagi sebagai alat melainkan sebagai person yang lain hubungan antara manusia dan teknologi adalah hermetik alterity dan background sekaligus nah sebagai alter ego teknologi digital juga memberikan perintah pandangan-pandangan pesan-pesan pikirannya mempengaruhi ego sehingga bisa terjadi modifikasi perilaku pada ego maka melihat hal-hal yang baru itu kita bisa bicara tentang secara antropologis bahwa ada aspek baru dari kemanusiaan bahkan dalam tanda petik esensi baru dari manusia yaitu homo digitalis manusia digital saya kutip dari Christian Montag saya sendiri mempersoalkan apakah spesies kita homo sapiens akan berubah secara hakiki lewat keterlibatan terus-menerus dengan dunia digital apakah homo sapiens di masa depan akan mengalami simbiosis yang lebih kuat lagi dengan teknik digital dan apa yang persisnya akan terjadi hasil akhir perkembangan simbiotis itu kemungkinan peralihan dari homo sapiens ke homo digitalis jadi ini bukan sekedar percakapan karikatural bukan kalau teknologi digital ini terus-menerus menjadi habit kita dan terintegrasi dalam kehidupan kita mestinya kita berubah kita berubah sekarang saja modifikasi perilaku itu sudah mulai terasa apalagi 10 tahun 20 tahun ke depan perhatikan baik-baik sejak WA ada dan sejak smartphone ada dalam 5 tahun atau 10 tahun belakangan ini bandingkan dengan 10 tahun sebelumnya perilaku orang berbeda kalau kita bandingkan apalagi dengan masa telepon jadi kalau kita proyeksikan ke depan tahun 2050 mungkin sudah jadi homo digitalis manusia sekarang saya buktikan bahwa ada perubahan-perubahan perilaku yang pertama karena dunia digital itu menyediakan kebebasan komunikasi yang luas mulai muncul perilaku sisofrenia sehari-hari saya meminjam istilah dari Freud tentang psikopatologi sehari-hari saya spesifikan ke sisofrenia sehari-hari tentu orangnya tidak sakit tidak perlu masuk rumah sakit jiwa cuma itu sisofren jadi perilaku digital itu berbeda atau bahkan bertentangan dengan perilaku korporeal seseorang tapi lama-kelamaan ambivalensi ini dianggap normal oleh lingkungan misalnya orang itu dalam keseharian pendiam tapi cerewetnya minta ampun di media sosial itu kan sudah sisofrenia tapi sehari-hari artinya ada dua watak yang berbeda cuma dianggap normal sekarang namanya juga aktif di media sosial seperti itu jadi ini yang saya maksud dengan sisofrenia sehari-hari dan itu gejalanya bisa beraneka ragam yang kedua muncul perilaku yang dikendalikan dari luar ini saya pinjam dari Risman jadi perilaku itu berbanding aktor itu sendiri misalnya fanatisme fanatisme itu dulu untuk menjadikan seseorang menjadi fanatik dibutuhkan waktu yang lama sosialisasi yang lama pengasuhan yang lama lalu orang menjadi fanatik sehingga dulu sebelum ada internet dan belum ada smartphone orang fanatik itu itu sebetulnya hasil bentukkan yang cukup lama sehingga kita bisa mengatakan seolah-olah fanatisme itu given sekarang mulai jelas bahwa fanatisme itu tidak given melainkan form dibentuk tapi bukan oleh seseorang dari luar seringkali juga melalui robot-robot pengirim pesan yang dari luar mengendalikan perilaku pengguna jadi ada orang-orang yang berubah menjadi fanatik padahal dirinya sebelumnya tidak fanatik itu hasil pesan-pesan yang dikirim oleh robot ternyata dan bukan oleh orang jadi kita harus waspada dengan hal-hal semacam itu ini bagian dari modifikasi perilaku lalu distingsi klasik antara publik dan privat itu sekarang juga mulai kabur dan tidak diperhatikan maka terjadi disorganisasi perilaku karena lokus perilaku tidak lagi mendapat perhatian dalam dunia digital ada di mana kamu terserah kita tidak lagi memperhatikan tempatnya jadi cepat atau lambat perubahan ini akan berdampak pada perilaku korporial juga kadang-kadang kita sendiri orang yang baik-baik itu bisa bingung kalau ketemu dengan sesuatu ini ketemunya di mana pada saat saya sedang Zoom dengan dia Twitter dengan dia WA dengan dia atau pernah ketemu ngobrol langsung dengan dia jadi kadang-kadang kita bingung seperti itu jadi lokus ini kalau kita interaksi kita tidak banyak mudah diingat tapi kalau begitu banyak interaksi ya menjadi sangat sulit mempersepsi hal itu empat internet itu memungkinkan orang menjadi omniscience mahatau sehingga dewasa ini kita cenderung mengandekan bahwa semua orang tahu semua yang ada di internet tentu saja pengandekan itu tidak benar karena nyatanya setiap orang pasti hanya tahu sebagian cuma kita sering mengandekan akibatnya dalam perilaku kita dia pasti sudah tahu pasti dia sudah tahu akibatnya tingkat kontingensi dalam komunikasi itu meningkat yaitu orang menjadi makin unpredictable karena kita sulit menduga orang itu sebetulnya sudah tahu atau belum tapi kita mengandekan dia sudah tahu ternyata juga belum tahu orang mulai sulit membedakan konteks percakapan apakah percakapan terjadi di dunia digital dunia korporeal ini menjadi sangat kompleks dan tidak pernah dialami sebelumnya dalam era sebelum era digital yang kelima di satu pihak teknologi digital memungkinkan pengawasan misalnya memotret polisi yang curang tapi di lain pihak teknologi tersebut juga potensial menghasilkan pengawasan tan optik yang membatasi kebebasan kita dewasa ini setiap orang bisa merasa diamati bahkan dikejar oleh paparasi paparasi itu bisa barangkali orang dekat kita yang memotret dan tidak sengaja mengklik lalu menyebar kemana-mana bisa siapa saja paparasi itu jadi kita merasa hidup kita diawasi dan apakah si aku dalam dunia digital ini keakuan termasuk fenomen yang sulit direnungkan dalam antropologi dekat memberikan fondasi sederhana untuk percaya bahwa si aku itu ada yang ini sebagai aktivitas berpikir lalu sepanjang filsafat modern post-Kartesian Kant, Vittel, Hegel, Kong eksistensi keakuan semakin dikokokkan di abad 18 ada seorang filsuf yang bernama David Hume itu sudah mulai mempersoalkan bahwa aku itu ada secara substansial dia menganggapnya sebagai a bundle of perception saja Simel di abad 20 bicara tentang si aku bukan sebagai substansi melainkan sebagai kumpulan relasi-relasi nah sederhana dewasa ini si aku dalam dunia digital itu tidak lagi bisa membayangkan dirinya sebagai substansi melainkan sebagai kumpulan relasi-relasi sebagai acuan bahkan komunikasi-komunikasi nah perubahan konsep keakuan ini jelas dalam komunikasi digital nah si aku dalam komunikasi digital berarti tidak stabil mudah berubah karena dalam komunikasi digital dimungkinkan oleh kecepatan dan perubahan peran nah sebelum era digital si aku itu mengacu pada tubuhnya ingat pada dekat tapi dalam komunikasi digital si aku mengacu pada pesan yang selalu berubah tubuh itu sendiri berubah menjadi pesan sehingga terbentuk fluid self diri yang cair yang identitasnya ditentukan oleh jaringan komunikasi apakah si aku itu sebuah ilusi ilusi ego tergantung tergantung sudut pandang saya akan berpendapat bahwa si aku bukan ilusi melainkan nyata memang ego terjadi dari sistem diferensiasi aku terjadi karena perbedaan dengan kamu ini orang seperti Zimal dan Luman akan mengatakan seperti itu maka berciri struktural yang membuat antinomi binar aku dan kamu kalau tidak ada kamu tidak ada aku tetapi pemakaian kata aku dalam bahasa dan komunikasi akan juga menghasilkan acuan tetap yang disebut aku acuan tetap itu memang bukan substansi melainkan saya sebut sebagai gumpalan relasi-relasi yang bisa berubah respon lingkungan jadi kenapa gumpalan karena ada sesuatu yang tetap walaupun yang tetap ini juga berubah tapi tidak berubah dari menit ke menit dari detik ke detik bahkan dari hari ke hari juga tidak bahkan dari tahun ke tahun juga tidak akan berubah cepat tapi ada sedimentasi dalam keakuan jadi subjektivitas si aku tetap merupakan dirinya sehingga meskipun ada perubahan si aku tetap bisa mengatakan sejarahnya siapa dirinya dan seterusnya jadi saya sebut sebagai kumpalan di sana terakhir kesimpulannya ini untuk mengingat kembali apa yang sudah dibahas hubungan antara manusia dan teknologi digital bukan hanya bersifat eksternal seperti misalnya pemakaian gergaji melainkan juga internal yaitu melibatkan isi pikiran dan perasaan pemakai teknologi itu karena hubungannya bersifat internal dalam bentuk hermetic alterity atau background tadi komunikasi digital memodifikasi perilaku manusia fakta dapat dimodifikasinya perilaku dari luar menunjukkan bahwa si aku bukan substansi yang stabil melainkan gumpalan relasi baik saudara saya kira kita bisa berdiskusi sekarang wah cukup lama saya mengambil waktu selamat menikmati